Untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada Bapak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Untuk menjelaskan terkait perkembangan kondisi gempa bumi Serta updating gempa susulan jika terjadi dan berapa kekuatannya Kami persilahkan kepada Bapak Daryono Terima kasih Mbak Mirin Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini kita bersama akan melakukan press conference Terkait dengan peristiwa Gempa Bumi Bawian Berkekuatan 6.0 dan 6.5 yang terjadi pada siang hari tadi Untuk itu mohon izin kami akan memulai press conference ini Gempa Bumi Tektonik dengan kekuatan 5,9 dan 6,5 di Laut Jawa tidak berpensunami Jadi gempa ini oleh BMKG diberi nama nomenklatur Gempa Bawian Hari ini Jumat 22 Maret 2024 Wilayah Laut Jawa Utara Jawa Timur Digunjang gempa tektonik signifikan sebanyak dua kali Hasil analis BMKG menunjukkan bahwa Gempa pertama terjadi pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat Dengan magnitude update 5,9 dengan kedalaman hipocenter 10 km Dengan hipocenter terletak pada koordinat 5,79 derajat yang selatan Dan 112,32 derajat besok timur Tepatnya di Laut 37 km arah barat Pulau Bawian Selanjutnya diikuti oleh rangkaian gempa kecil Dengan magnitude yang berfloktuasi Berikutnya gempa kedua terjadi pada pukul 15 lebih 52 waktu Indonesia Barat Dengan magnitude update 6,5 Kedalaman hipocenter 12 km dengan epicenter terletak pada koordinat 5,92 derajat belajat selatan Dan 112,35 besok timur Tepatnya di Laut 35 km arah barat Pulau Bawian Selanjutnya diikuti dengan serangkaian gempa kecil Dengan magnitude yang berfloktuasi Hingga terjadi saat ini Baik ibu sekalian Teman-teman media Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya Dua gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi kerak dangkal Atau kita nasib mengenal dengan shallow crustal earthquake Akibat aktivitas sesar aktif di dasar Laut Jawa Hasil mekanisme sumber atau bentuk patahan Menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme pergerakan geser atau mendatar Atau disebut sebagai strike sleep hold Sedangkan dampak gempa yang pertama Di Bawian dan Tuban Di Bawian, di Pulau Bawian dan Tuban Terdapat Terdampak gunsangan Dalam sekalian intensitas 4 hingga 5 MMA Yang dirasakan oleh semua orang di dalam rumah Barang-barang dan pasangan dapat terpelanting Kemudian di Cepara, Lamongan, Bosonegoro, Surabaya, Kudus, Belura, Pekalongan, Nganzuk, Pasitan, Trenggalek, Belungagung, Situarzo, Matiun, Pasuruan, Malang, Semarang, dan Yogyakarta Dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMA Dirasakan nyata dalam rumah Getaran seakan-akan ada terlewat Kemudian dampak gempa yang kedua Yang berkekuatan 6,5 Di Pulau Bawian Gunsangan mencapai 5 hingga 6 MMA Ini barang terlempar dan bahkan terjadi kerusakan Kemudian di Plora, Madura, Gresik, Surabaya Kabupaten Banzar di Kalimantan Intensitas mencapai 3 hingga 4 MMA Ini dirasakan oleh semua orang di dalam rumah Di Mojokerto Banzar baru, Sampit Banzar Masin, Martapura Balikpapan, Malang, Lumpajang Madiun, Nganzuk, Pasuruan Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Semarang Mengalami gunsangan dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMA Yang dirasakan oleh semua orang di dalam rumah Terasa seakan ada terberlalu Kemudian di Yogyakarta Keluarga Progo, Kebumen, Temanggung, Belitar, dan seluruh Juga dilaporkan Merasakan gunsangan dengan skala intensitas 2 MMA Yang dirasakan oleh banyak orang Dan benar-benar ringan yang digantung bergoyang Patut disekuri bahwa hasil kemonitorian PMKG terhadap kedua gempa ini Keduanya tidak berpotensi tsunami Rangkaian gempa Bahwa gempa bahwa ini merupakan rangkaian gempa Atau earthquake sequence di Laut Jawa Hingga saat ini Pukul 20 Waktu Indonesia Barat Hasil monitoring PMKG Menusukan telah terjadi Aktivitas kepas sebanyak 64 kali Dengan makmum dituduh Tentang berkisar antara 2,7 yang paling kecil Dan hingga yang terbesar 6,5 Yaitu kemampuan yang terjadi tadi petang Rekomendasi yang kami berikan kepada masyarakat bahwa Kepada masyarakat Yang terdampak gempa bahwa ini Dihimbo agar tetap tenang Dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang Tidak dapat dipertanggungjawabkan Karena sedang sore tadi Beberapa Video yang sebenarnya hoax beredar Gempa yang terjadi di Jansur Dia senamakan gempa bahwa ini Dan ini masyarakat agar Pekat terhadap hal-hal yang merupakan Berita yang tidak bertanggungjawabkan Kemudian masyarakat diimbo agar Menghindari bangunan yang retak Atau rusak akibat gempa Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda Apakah cukup kuat atau tahan gempa Atau tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan Kestabilan bangunan sebelum Anda kembali masuk rumah Kita harus pastikan dulu bahwa Kalau ingin masuk ke dalam rumah Pastikan rumahnya tetap kondisi aman Kalau sudah rusak Sebaiknya jangan tinggal di rumah tersebut Bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan Rusak sebagian atau bangunannya sudah miring Akibat terdampak gempa Sebaiknya Tidak menempati untuk sementara waktu Dan diimbo tinggal di tempat pengusian Yang telah disediakan oleh daerah Setempat yang aman Masyarakat dipinta untuk Mas padai aktivitas gempa susulan Yang mungkin saja masih dapat terjadi Gempa bumi yang terjadi Tidak berpotensi tsunami Sehingga masyarakat diimbo tetap tenang Dan beraktivitas seperti Biasa di pantai Bekerja di pantai Melaut Aktivitas punya perangan Tidak terganggu dengan Aktivitas gempa yang terjadi Karena memang tidak berpotensi tsunami Pastikan Seluruh informasi terkait dengan gempa dan tsunami Hanya bersumber dari BMKG Yang disebarkan melalui Kanal-kanal komunikasi resmi BMKG Yang terperifikasi Baiknya Instagram, Twitter Aplikasi Info BMKG Website Telegram Kemudian juga Melalui mobil apps Android atau iOS Atau Wear SBMKG Yang saat ini sudah banyak sekali aplikasinya Dan dapat diinstal di Handphone Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Terima kasih media yang saya sintai dan hormati Demikian Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Daryano Terima kasih atas penjelasannya Kami persilakan kepada Kepala Balai Besar Wilayah 2 Kalau ingin Berkenan menjelaskan terkait Kondisi terkini Di daerah teman-teman Bawean Teman-teman UPT Sembari menunggu teman-teman Dari media masa Untuk bertanya-tanya Kami persilakan Atau dari BBBD Kod daerah tempat Kami persilakan Bapak Untuk mengupdate Kondisi terkini Di wilayah Bawean dan sekitarnya Apakah terjadi kerusakan Dan berapa Datanya Kami persilakan Teman-teman media masa Jadi tidak berpotensi tsunami Ya Pak Daryano Betul Kembali ini tidak berpotensi tsunami Sehingga masyarakat Tidak perlu khawatir Dengan Pantai Dengan penyeberangan Dan aktivitas Terkait dengan laut Oke Siap Pak ini ada dari Mas Ilham Dari Jawa POS Bertanya terkait Soal gempa susulan Yang meningkat Dari magnitude 5,9 Ke 6,5 Penyebabnya apa Pak? Apakah itu gempa susulan Atau gempa baru Pak? Ya jadi Sudah kami sampaikan Bahwa Hingga saat ini Kami belum Bisa Memastikan Terkait dengan Tipe gempa ini Apakah Ini model Tipe 1 Tipe 2 Atau tipe 3 Jadi kita Belum bisa menilai Apakah itu Gempa pembuka Dan ada gempa utama Karena memang Prosesnya masih Terus berjalan Sehingga kami Tidak berani Berspekulasi Apakah ini Gempa utama Atau bukan Karena memang Proses Dari aktus gempa ini Belum selesai Namun demikian Kalau kita Melihat tren Magnitude yang terjadi Dari Siang tadi Tampak memang Berfruktuasi Hampirnya Dari Magnitude 5,9 Kemudian Menurun Dan berfruktuasi Dengan gempa Vaksil Kemudian tiba-tiba muncul Gempa signifikan 6,5 Yang itu Jauh lebih besar Daripada gempa Yang pertama Kemudian Kembali Fruktuasi lagi Di saat ini Dan kami Belum berani Mengatakan Yang malah gempa utamanya Karena prosesnya Belum selesai Dan ini masih Belum ada 24 jam Sehingga kami Masih mengatakan Sebuah Rangkaian gempa Atau Erwek sekuen Dan kita Terus amati Dengan pola-pola Yang Terjadi Magnitude Berapa Baru nanti kita nilai Tipenya Kalau sudah Berapa hal Sehingga kita tahu Apakah ini Tipe Mind shock After shock Apakah ini Tipe Force shock Gempa pembuka Gempa utama Gempa Susuan Jadi Demikian Oke Berarti sudah Kerir ya Teman-teman Media masa Bahwa BMKG Belum menyimpulkan Apakah Gempa utama Gempa pembuka Atau gempa Susulan Karena masih Selama 24 jam Seperti itu Pak Baik Kita Beralih Ke pertanyaan Selanjutnya Dari Tempo Mungkin Ini juga Tadi sudah Dijelaskan Pak Daryono Mas Alif Karena belum Bisa menentukan Apakah ini Gempa utama Atau gempa Susulan Cuma Beliau Menanyakan Ini Pak Ada gempa Menurut media Gempa susulannya Cukup tinggi Hingga 64 data Terakhir Ini mohon Konfirmasinya Pak Dar Gimana Mbak Ini belum Derasa ya Dari Tempo Dari Tempo Mas Ilham Itu Menanyakan Gempa susulannya Cukup tinggi Sehingga Apa yang menyebabkan Cukup besar Apa yang menyebabkan Cukup besar Ya Artinya gini Rata terakhir Itu sampai Jumlahnya Dia dapatnya 64 Pak Ya Yang pertama Saya jawab Pak Mengapa Makin itu Bisa meningkat Seperti itu Itu satu hal Yang sangat Menjadi Karena memang Proses Rapture Di dalam Sebuah Sistem Sesar Itu Tentu saja Memiliki Dengan berbeda Beda ya Karena Ada proses Triggering Kemudian juga Ada Faktor-faktor Yang menyebabkan Munculnya Pelepasan Energi yang Lebih besar Jadi Bisa jadi Dalam tempat Itu Dalam proses Rapture Proses itu Ada bagian-bagian Yang terkait Dengan Elastis batuan Itu menunjukkan Ada bagian yang Brittle Ada yang Daktil Sehingga Untuk proses Pembukanya itu Bisa jadi Karena memang Itu bagian yang Rabuh Namun kemudian Dari situ Akan mampu Mentrigger Mentrigger Sehingga Batuan yang lebih Elastis itu Akan tertrigger Dan Jadi Deformasi Sehingga Bisa melepaskan Energi Terus yang lebih Besar Jadi Seperti itu Jadi ini Sangat terkait Dengan Kondisi batuan Di Jalur Sesat tersebut Memang Sehingga Ini yang menjadikan Beberapa gempa Memiliki karakteristik Apakah itu Polanya Main shock After shock Pembuka Force shock Main shock After shock Atau Suam Jadi Ini sangat terkait Dengan karakteristik Batuan Di tempat tersebut Jadi Tidak semua Gempa Harus Diawai dengan Gempa utama Kemudian susulan Tapi bisa Gempa Pembuka Gempa utama Kemudian susulan Bahkan ada Kawasan yang mengalami Batuan yang sangat Rapuh Atau Daktil ya Daktil Brittle ya Brittle Sehingga dia akan Mengalami Akses gempa Yang banyak sekali Dan itu Suam Jadi Sangat terkait Dengan Kondisi Batuan Di tempat Tersebut Kenapa Bisa Ada gempa Yang meningkat Maksudnya Oke Baik Terima kasih Pak Dariono Penjelasannya Jadi Tergantung Pada Berbatuan Ya Pak Kondisi batuan Di tempat tersebut Fisika berbatuan Mind shock Ya Pak Terus dari Jawapos Kondisi batuan Sangat menentukan Tipe gempa Yang terjadi Di tempat tersebut Apakah Tempat utama Susulan Pembuka utama Susulan Atau swab Oke Siap Pak Nanti menentukan Tipe gempanya Ya Pak Baik Nah kemudian Selanjutnya Dari Dari SAR Pak Kajuruhan Pak Apakah gempa Yang terjadi Dua kali Pada hari ini Akan berdampak Pada pembentukan Sesar-sesar Patahan Yang lebih besar Sehingga Akan menyebabkan Terberlah penutupan Kelu Jawa Pak Mungkin Akibat adanya Kenaikan volume air Karena dampak Gempa tersebut Pak Ya Jadi kami Sampaikan bahwa Apa yang terjadi Saat ini Di sebelah Bahagian itu Memang Tapaknya memang Sudah ada Sederhukur sesar Entah itu Sesuatu Sesuatu yang Sudah berusia tua Dan memang Ini di kalangan Para ahli Sudah menjadi Diskusi Dari sebelah tadi Karena memang Di zona itu Merupakan Kawasan Zona Jalur Meratus Yang mana Itu menyambung Sampai di Kalimantan Selatan Juga Ada Sebuah Tulisan Dari Puskin Juga menurutkan Ini pola Zona Dari Lassem Tapi Tim Ahli Saat ini Belum memutuskan Tapi kita Terus Meneliti Kempa ini Dan saat ini Kita memonitor Kempa susulan Sehingga kami akan Memodelkan Orientasi sesarnya Seperti apa Kemudian Penampang Lintang Di bawah Seperti apa Arahnya Seperti apa Apakah Sesuai Dengan Mekanism Sumbernya Ini masih Terima kasih Kami Dan nanti Akan Disampaikan Pak Kepala Pusat Sesemulik Teknik Terkait dengan Survei yang dilakukan Di daerah Untuk Melengkapi Data yang Menjadi Semakin banyak Terkait dengan Bapak susulan Sehingga Nanti Aktifitas sesar Itu bisa teramati Dari Jejak Gempa-gemba Yang terjadi Di sana Dan ini Kita menurunkan Banyak support Yang disampaikan oleh Pak Selio Aziz Terkait dengan Survei Gempa Bawian ini Oke Siap Terima kasih Pak Ini kita masih lanjut Di chat room Sebelum Dari Dimas Jawapos Sagi Ini mungkin Beliau Telat Bergabung Tadi sudah Dijelaskan Pak Dar Mungkin Bisa Diulang Kembali Pak Dari Dua Kejadian Gempa Bumi Hari ini Itu Episentrumnya Itu dimana Pak Apakah Sama Atau Bagaimana Kedalamannya Saat ini Sesanya Kondisinya Bagaimana Pak Seperti itu Jadi kalau kita Mengamati Hasil Analisis Yang telah dilakukan PMKG Bahwa Dua Gempa Signifikan Itu Berbeda Epiknya Tetapi Sebenarnya Satu rangkaian Gempa Yang pertama Yang berkekuatan 5,9 Yang tersebut 11 Lebih 22 Waktu Barat Tadi Siang Sebelum Sumatan Itu Jaraknya 37 Kilometer Arah Barat Pulau Bahwaan Nah Tetapi Yang Gempa Kedua Yang berkekuatan Nomor 5 Itu Di 35 Kilometer Arah Barat Pulau Bahwaan Jadi Lebih Dekat Nah Kedalamannya Juga Berbeda Yang pertama Itu Kedalam 10 Kilometer Yang kedua 12 Kilometer Nah Sebenarnya Kedua Gempa Ini Kalau Dalam Konteks Aktifitas Gempaan Dan Sismisitas Ini Cukup Dekat Baik Itu Kedalamannya Maupun Lokasi Empistelan Ini Sangat Berdekatannya Sehingga Gempa Pertama Itu Merupakan Satu rangkaian Dari Satu sumber Yang mana Memiliki Karakteristik Yang Sama Yaitu Sama-sama Shallow Crustle Earthquake Kemudian Kedalam Denggal Kemudian Juga Memiliki Mekanis Pesumber Yang Sama Atau Strike Slip Atau Patan Geser Atau Mendatar Ini yang Menyakini Kami Bahwa Gempa Ini Memang Berhubungan Dan Ini Satu sumber Demikian Berarti Dalam Satu Rangkaian Gempa Budi Jenisnya Karakteristiknya Sama Mungkin Kita Beralih Ke Yang Resen Antara Satu Gempa Dan Gempa Yang Tadi Yang 5,9 Dan 6,5 Itu Jaraknya Sekitar 15 Kilometer Sebenarnya Tidak Terjauh Dalam konteks Gempapan Dari Sebuah Kluster Aktivitas Gempa Ini Menyambung Pertanyaan Dari Pak Heri Dari Ganta Yang Ada Di BMKG Gimana Pak Jarak Kedua Pusat Gempa Itu Hanya 15 Kilometer Oke Baik Ini Menyambung Pertanyaan Dari Pak Heri Setiawan TVRI Pak Jadi Dari Data Gempa Bumi Yang Didapat Itu Kan Ada 64 Kali Aktivitas Pak Nah Ini Penyebabnya Apa Kok Bisa Sebanyak Itu Pak Jadi M2,7 Hingga 6,5 Ya Terima kasih Jadi Ada Sebuah Klasiman Jika Terjadi Gempa Kuat Itu Akan Diikuti oleh Rangkaian Gempa Gempa Yang Mengikutinya Bisa Disusul Boleh Nah Ini Juga Sangat Ditentukan oleh Karakteristik Batuan Tipe Batuan Sedis batuan Yang Brittle Itu Lebih Rapuh Sehingga Dia Lebih Mudah Memproduksi Gempa Pasusulan Jadi Apakah Itu Pelepasan Energi Akibat Tempat Patahnya Itu Bergeser Kemudian Ingin Kembali Ke posisi Mulam Tari Kesetimbangan Itu Juga Menimbulkan Rapser-rapser Yang Itu Kita Manifestasi Sebagai Gempa Susulan Namun Juga Gempa Susulan Konteknya Ada Bagian-bagian Dari Sisi Besar Itu Yang Belum Rilis Sehingga Dia Rilis Pelan-pelan Dan Itu Juga Termanifestasi Sebagai Sebuah Gempa Susulan Jadi Ada Dua Jenis Gempa Susulan Pertama Memang Menarik Setimbangan Setelah Perjadi Pergeseran Mendadak Susulan Tapi Ada Bagian-bagian Memang Belum Lepas Seluruhnya Sehingga Itu Mengalami Rilis Energi Itu Susulan Sehingga Disini Ada Konsep Namanya Corum Statik Stratik Itu Itu Juga Bisa Untuk Menilai Ini Arahnya Itu Kemana Sebenarnya Itu Patahan Yang Terbentuk Kemana Itu Akan Bisa Dibelasari Dengan Metode Ini Nah Jadi Satu halnya Biasa Kalau Gempa Krak Dangkal Batuhan Yang Rabuh Itu Akan Banyak Susulan Jadi Beda Dengan Batuhan Batuhan Ducktail Atau Elastik Yang Ada Di Kerak Samudera Itu Sekali Deformasi Dia Akan Mengeluarkan Energi Sel penuh Dengan Ground Motion Yang Tinggi Tapi Tidak Dikuti Pasul Karena Batuhan Itu Elastik Tidak Rabuh Demik Siap Pak Daryono Mungkin kita berkari ke yang resen ya Pak Tadi dari detik.com Kami persirakan Mas Tadi resen ya mas ya Ya Selamat malam Perkenalkan Saya Adi dari detik.com Yang ingin saya tanyakan Apakah Aktivitas pertambangan Di sekitar lokasi ini Juga bisa memantik Adanya gempa bumi Atau mungkin Justru Menyebabkan Sesara yang aktif Itu semakin parah Atau seperti apa Pak Iya Sebenarnya Aktivitas Artificial Itu tidak Banyak Mempengaruhi Terkait dengan Dengan teknika ya Jadi Aktivitas tektonik itu Akan sangat kesil sekali Terpengaruhi oleh Aktivitas Artificial Artinya Aktivitas manusia Yang tambang Kemudian juga Bermasam-masam Kegiatan Di permukaan itu Karena Kalau kita melihat Deformasi itu Ada di 15 Ada di 12 Kilometer 10 kilometer Di bawah permukaan Yang tentu saja Ini juga Berada di dalam Kerak bumi Yang tentu saja Tapi Kecuali memang Adanya sebuah Tekanan Medan tegangan Tektonik Yang bekerja Di setempat Kemudian memang Disitu ada Sebuah Rekahan Yang sudah join Yang sudah terbentuk Sehingga Tekanan Akumulasi energi Itu Maksimum Sehingga Mampu melambuhi Batas elastis Sehingga terjadilah Pergeseran Tiba-tiba Sehingga Bagi Kami Peribadi Mengatakan bahwa Faktor-faktor Yang menyebabkan Gempa tektonik Itu memang Murni Akibat Tekanan Tekanan Tektonik Yang bekerja Dalam bumi Bukan Aktivitas Artificial Jelas ya Mas Mas Adit Sudah Bu Cukup Terima kasih Ya Mungkin dari Tadi Persuwa Persuwa I.id ya Ya Bu Selamat Ya Silahkan Mas Mungkin Bukannya Konfirmasi Bahwa Gempa Yang terjadi Di Bawa WN itu Ada Melubahkan Disebabkan Oleh Sesa Melubahkan Meratus Yang mana Segmen ini Ada di Timur Laut Nah Ini Konfirmasinya Mbak Kayak itu Aja Terima kasih Ya Memang Kalau kita Nilai Sepintas Dari Peta Tektonik Itu memang Ada sebuah Pola Kelurusan Kelurusan Yang berarah Timur Laut Dan itu Nyambung Ke Kalimata Selatan Dan Nyambung Ke Pergunungan Meratus Namun Bagi kami Ingin Memastikan Lagi Apakah Ini Benar-benar Meratus Atau Tidak Ini Menurutasian Kami Dan Kita Akan Coba Amati Apakah Apa yang Namanya Juru sesarnya Itu benar Mirip Dengan Yang Pola-pola Meratus Sehingga Ini Masih Menjadi Pertimbangan Kami Untuk Memastikan Tapi Yang Pasti Secara Umum Di Zona Pusat Gemba Itu Memang Selur Sutur Atau Persesaran Meratus Sesar Tua Pada Masa Lalu Kami Belum Mengatakan Ya Atau Tidak Sehingga Kami Masih Skeptis Dan Menunggu Hasil-hasil Data Kami Yang Lebih Valid Terkait Dengan Monitoring Gemba Sesulan Terima kasih Pak Jawabannya Oke Lanjut Ke Pak Danang Ini dari Mana Pak Ya Selamat Malam Ibu Ya Dari Mohon izin Perkenalkan Saya Danang Dari Potensi Sarkanjuruan Saya Mohon izin Bertanya Sebelumnya Terima kasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Menyambung Pertanyaan Saya Saya Pernah Membaca Literasi Dari Reni Fabrianti Bukunya Di Tahun 2018 Yang Berjudul Gempa Terkait Dengan Gempa Yang Terjadi Pada Hari Ini Itu Di Tuban Khususnya Itu Terjadi Di Kerak Samudera Yang Keras Atau Justru Di Tempat Yang Dangkal Sehingga Batuan-batuan Rapuh Itu Yang Menyebabkan Atau Yang Memicu Gempa Susulan Terjadi Berkali-kali Melihat Saya Melihat Di Aplikasi BMKG Tadi Ya Pak Ya Intensitas Gempa Sangat Berapa Sangat Banyak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Pak Pertanyaan Bagus Sekali Saya Lagi Kami Sampaikan Bahwa Tipe Gempa Yang Terjadi Di Bawaian Ini Merupakan Tipe Gempa Kerak Dangan Atau Shallow Crustle Earthquake Sehingga Ini Masih Banyak Dipengaruhi Oleh Batuan-batuan Di Permukaan Yang Banyak Yang Lebih Heterogen Sehingga Karakteristiknya Brittle Dengan Brittle Terbukti Bahwa Mampu Menghasilkan Banyak Sekali Gempa Susulan Kalau Kerak Samudera Itu Karakteristiknya Homukin Homukin Itu Lebih Daktil Elastik Sehingga Jika terjadi Gempa Meskipun Gempa Yang besar Itu Miskin Apersock Atau Lack Of Apersock Beda Dengan Yang Ini Murni Kerak Danggal Yang Banyak Susulannya Sekarang Lebih dari 64 Jadi Seri laki Gempa Kerak Danggal Atau Shallow Crustle earthquake Hanya Saja Lokasinya Ada Di Dasar Laut Terima kasih Ya Pak Baik Cukup Jelas Dan Menjawab Penasaran Rasa Penasaran Saya Mengenai Aftershock Main Sock Tadi Main Sock Di Gempa Utama Dan Gempa Susulan After Sock Jadi Terima Kasih Bapak Untuk Jawabannya Sangat Luar Biasa Ibu Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Munggu Sudah Jelas Sekali Mas Danang Mungkin Dari Bansal Dari Kedung Kandang Mami Pesilakan Bapak Mami Pesilakan Pak Oke Terima Kasih Mau Menanyakan Terjadi 64 Gempa Susulan Dari Yang Awal Di Akurasikan 5,9 Sampai Akhirnya Menjadi Susulannya 6,5 Apakah Akan Juga Berpengaruh Kepada Sesar Sesar Yang Lain Karena Yang Saya Tahu Ada Beberapa Sesar Yang Ada Di Jawa Timur Seperti Itu Bapak Terima kasih Jadi Bapak Setiap Gempa Belum Tentu Akan Memicu Aktivitas Sesar Lain Meskipun Sesarnya Berdekatan Jika Sesar Di Dekatnya Itu Kondisinya Belum Mengarmi Akumulasi Maksimum Artinya Tanda Kutip Belum Matang Maka Sebesar Apapun Gempa Yang Terjadi Didekatnya Dia Tidak Mampu Memicu Sesar Yang Ada Didekatnya Saratnya Harus Matang Suga Harus Sedang Akumulasi Maksimum Apa Yang Terjadi Di Lombok Tahun 2018 18 Itu Bagus 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 Pak Dari Dimana Gempa Yang Terjadi Di Lombok Utara Itu Mampu Menteriger Segmen Yang Ada Di Timur Dan Barat Karena Memang Sama-sama Sedang Akumulasi Maksimum Sedang Matang Matang Sehingga Gempa Yang Terjadi Itu Bisa Memicu Dengan Picuan Statik Bisa Memicu Gempa Di Segmen Timur Dan Barat Namun Seperti Bapak Ibu Ketawi Seperti Gempa Sian Zuru Kemarin Itu Ada Dekat Sesar Simandiri Sesar Limbang Sesar Wadalarang Itu Tidak Terpengaruh Sama Sekali Sehingga Tergantung Sesar Dekatnya Apakah Sedang Dalam Kedangan Akumulasi Juga Sedang Matang Tidak Tidak Bisa Sehingga Dan Perkawatir Bahwa Gempa Yang Ada Di Jalan Timur RMKS Yang Dekatnya Itu Belum Tentu Akan Teraktifasi Oleh Aktifitas Gempa Baru Ini Terima Terima Baik Terima Kasih Pak Daryono Jadi Tidak Semua Gempa Itu Bisa Mempengaruhi Sesar Sesar Yang Dekatnya Ada Syarat Yang Tadi Daryono Ada Kematangan Ya Pak Istilahnya Seperti Itu Akumulasi Maksimus Akumulasi Baik Mungkin Dari Pak Fatoni Kami Pesilakan Selamat Malam Selamat Selamat Kepanusian Pak Daronyo Saya Dari Pusat Sudi Kebumian Dan Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya Terkait Gempa Ini Biasanya Masyarakat Khawatir Apakah Nanti Malam Akan Terjadi Gempa Susulan Lagi Mungkin Yang Lebih Besar Atau Bagaimana Apakah Ada Prediksi Seperti Itu Nanti Malam Atau Bagaimana Terkait Juga Dengan Ini Pak Rumah Sakit Kan Diberitakan Ada Juga Yang Mengalami Terdampak Kami Yang Dari Klaster Kesehatan Ini Coba Koordinasi Dengan Teman Teman Juga Begitu Pak Karena Bawian Kan Juga Ini Kita Harus Berang Dulu Dan Sebagainya Seperti Pak Dario Terima kasih Terima kasih Pak Pertanyaan Bagus Sekali Jadi Kalau Kita Melihat Apa Yang Terdiri Memang Kami Pun Surpris Pak Ini Satu Hal Yang Tidak Asim Sebuah Gempa Rentetan Dua Gempa Signifikan Berkekuatan 5,9 Dan 5,5 Terjadi Di Kawasan Low Seismicity Atau Di Jawasan Yang Memiliki Tingkat Kegempaan Rendah Tentu Bapak Ibu Juga Kaget Kenapa Disitu Jarang Terjadi Gempa Tapi Ini Gempa Segitu Signifikan Dan Merusak Di Bapak Kalau Kita Melihat Konsep Kegempaan Yang Saat Ini Memang Kita Belum Bisa Memprediksi Gempa Bahkan Ilmu Dan Pengetahuan Teknologi Seismologi Hingga Saat ini Belum Mendedikasikan Untuk Sebuah Prediksi Gempa Dimanapun Di negara Belum Ada Sesuatu Teori Yang Bisa Memprediksi Yang Tepat Akurat Dimana Kapan Akan Terjadi Namun Juga Kita Bisa Menilai Menilai Secara Kualitatif Disitu Apakah Ada Aktifitasnya Apakah Ada Jalur Sesari Yang Kredibel Kemudian Apa Ada Sejarahnya Ini Menjadi Timbangan Kita Dalam Menilai Sebuah Tingkat Potensi Gempa Tempat Kalau Kita Melihat Apa Yang Terjadi Di Bawain Ini Memang Pertama Ini Daerah Kawasan Yang Low Seismicity Tentu Saja Ini Sebuah Kejadian Yang Luar Biasa Dimana Sesarnya Belum Terpetakan Dengan Kredibel Belum Pegas Peta Seperti Kalau Kita Tahu Sesar Lembang Ada Semandiri Jelas Opak Jelas Kemudian Sesar Kepalu Koron Jelas Ini Belum Sehingga Kami Mengatakan Ini Sumber Gempa Ini Sebenarnya Sudah Ada Tapi Belum Karena Belum Dihitung Dihitung oleh Para Ahli Panjangnya Kemudian Sudah Selipratenya Berapa Itu Belum Nah Disini Kita Dalam Menilai Itu Juga Harus Beri Pada Hal Seperti Ini Nah Kalau Kita Melihat Sejarahnya Sejarahnya Gempa Di Daerah Tersebut Seperti Yang terjadi Pada Tahun 1890 Itu Di Parti Pernah terjadi Gempa 6,8 Gempanya Gede Banget Memerusak Sekali Saat itu Kemudian Juga Di Dua Gempa Yang ada Di Selatannya Titi Ini RMKS Itu Juga Kekuatannya Itu Sekitar Enam Dan Cukup Besar Nah Kami Menilai Gempa Ini Juga Tidak Jauh Dari Apa Yang terjadi Tadi 6,5 Itu Menurut Penelit Kami Ini Analis Karena Bapak Ingin Melihat Apa Pendekatan Kami Dalam Menilai Tapi Saya Tidak Memprediksi Bahwa Kawasan Ini Kalau Tadi Sudah Terjadi 5,8 Kemudian 5,9 Tadi Jam 11.22 Dan Tadi Sore 15.52 Keluar lagi 6,5 Itu Bagi kami Tampaknya Sudah Cukup Maksimal Untuk Sebuah Ukuran Yang ada Di situ Berbasis Sejarah Yang telah Terjadi Kemudian Dari Ketidak Pastian Apa Ya Ukuran Dimensi Sesar Yang ada Di situ Sehingga Kami menilai Bahwa Apa yang terjadi Pagi ini Tampaknya Sudah Sudah Cukup Maksimal Namun Ini Tidak Ada Pedoman Bahwa Tidak Ada Kembal Lagi Tidak Ini Saya Menilai Berdasarkan Fakta Kondisi Tektonik Sejarah Kemudian Tingkat Aktifitas Kembal Dan Ini adalah Losis Wisiti Dan Sesarnya Belum Dinilai Secara Kredibel Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Dar Jelas Pak Fattoni Mungkin tadi Kenyataan Pak Dar Menjawab Pertanyaan Dari Mas Petrus Bagaimana Adakah Peringatan Kemungkinan Sesar Aktif Karena Mengingat Di Wilayah Indonesia Pusat Studi Gempa Nasional Menyebut Ada 295 Sesar Aktif Jadi Seperti Yang dikatakan Pak Dar Bahwa BMKG Menganalisis Dari Sejarah Kegempaan Kemudian Dari Kondisi Geografis Tektonik Terkini Jadi Sudah Terjawab Mas Petrus Terima kasih Ini ada Satu lagi Nanti Setelah itu Kita Tutup Karena Sudah Cukup Pernyataan Dari Pak Dar Yono Nanti Kepala Pusat Saya menurut Saya akan Menyampaikan Karena Beliau Yang Mengorganisir Survei Lapahan Di Jawa Timur Lawen Dan Di Kalimantan Oke Mungkin Kami Kasih Kesempatan Kepada Pak Setiwa Haji Kami Pesilakan Gak Pak Silakan Pak Wilayah Jawa Timur Seperti Tuban Lora Madura Gresik Surabaya Dan Kabupaten Banjar Juga Akan Kita Lakukan Survei Jadi Survei Yang kita Lakukan Meliputi Dua Tahap Pertama Survei Makroseismik Survei Yang Mengumpulkan Data Gunjangan Gempa Bumi Yang Disusun Berdasarkan Skala Intensitas Jadi Memang Survei Makroseismik Ini Sangat Penting Karena Ber Guna Untuk Mengevaluasi Tingkat Terusakan Termasuk Juga Untuk Penilaian Risiko Termasuk Diantaranya Mengidentifikasi Zona Yang Berpotensi Mengalami Gempa Lebih Lanjut Termasuk Ini Juga Akan Bermanfaat Bagi Pemerintah Daerah Untuk Perbaikan Desain Bangunan Dan Perencanaan Darurat Kemudian Menyambung Penjelasan Padarino Memang Untuk Mengkarakteristik Tanah Maka Kita Merlu Melakukan Survei Mikroseismik Yaitu Untuk Pemerintahan Ancaman Baya Gempa Bumi Dalam Skala Detil Atau Mikro Jadi Manfaat Dari Supaya Mikroseismik Ini Antara Lain Untuk Memahami Sifat Dari Gempa Tersebut Kemudian Deteksi Potensi Aftershock Dan Juga Pengembangan Model Gempa Bumi Dan Rencana Konstruksi Dan Rekonsiliasi Dan Yang terpenting Adalah Kami Mencoba Untuk Mengumpulkan Data Gempa Bumi Susulan Sehingga Kita Bisa Prensik Kapan Kira-kira Gempa Bumi Susulannya Akan Berakhir Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Terima kasih Pak Aji Atas Penjelasannya Jadi Pada Intinya BMKG Akan Melakukan Survei Makro Sesmik Sama Mikro Sesmik Gitu Ya Pak Dan Satu Dilihat Dari Mana Tadi Kalau Mikro Sesmik Pak Kalau Mikro Sesmik Itu Untuk Karakteristik Tanah Karakteristik Tempah Jadi Bisa Menentukan Ya Pak Selanjutnya Betul Dan Tim Sudah Berangkat Tadi Malam Dan Insyaallah Untuk Yang Wilayah Pantura Besok Pagi Tim Dari BMKG Juga Akan Berangkat Melakukan Supaya Makro Sesmik Baik Satu Pertanyaan Setelah Itu Kita Tutup Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Sembilan Mungkin Teman-teman Yang Belum Terawih Nanti Satu Lagi Ini Mas Dimas Kami Persilahkan Dari Mana Pak Dimas Pak Daryano Boleh Disampaikan Kembali Pak Saya Dimas Dari Jawapos.com Tadi Kan Terkait Suara Yang putus Disejarah Kan Disampaikan Di Tahun 1890 Dan Di Dua Gempa Di Selatan Kekuatan Itu Kalau Tidak Jauh Beda Dengan Yang Terjadi Sekarang Itu Boleh Dijelaskan Lebih Rinci Lagi Historinya Itu Bisa Jadi Patokankah Apakah Nanti Ini Menjadi Gempa Yang Paling Tinggi Atau Seperti Apa Terima Kasih Iya Jadi Kalau Kita Melihat Petak Tektonik Itu Tampaknya Memang Ada Sebuah Pola Dimana Ini Ketersambungan Sesar Lasem Yang Sebenarnya Itu Ada Dengan Jalur Zona Meratus Sampai Ke Kalimantan Selatan Nah Di Disitu Tahun 1890 Itu Pernah Terjadi Gempa Berkewaktan 6.8 Dan Ini Lebih besar Dari Yang Terjadi Saat Ini Kemudian Tahun 18 Terjadi Di Papi Oleh Papi Tras Saat Itu Dan Ini Tampaknya Zona Zona Yang Memang Berhubungan Dengan Apa Yang Terjadi Saat Ini Tapi Ini Saya Masih Belum Bisa Mengungkap Secara Jelas Karena Memang Water Belakang Saya Bukan Geologi Dan Tektonik Saya Seorang Desimologi Namun Demikian Beberapa Gempa Terjadi Saat Ini Memang Yang Terjadi Sampai Kekuatan Sampai Di Magni 6 Dan Kalau Tadi Sudah Terjadi Dua Kali Berkekuatan 5,9 Dan 6,5 Tampaknya Untuk Ukuran Sumber-sumber Gumpa Di Daerah Ini Tampaknya Itu Sudah Sukup Maksimu Sudah 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 Selesai Itu Itu Terima Kami Dalam Menilai Kemudian Benar Sehingga Tidak Ada Gempa Yang Terjadi Di Wilayah Tersebut Namun Demikian Sejarah Itu Juga Sulit Untuk Kita Yakini Dengan 100% Karena Memang Kalau Kita Melihat Apa Yang Terjadi Pada Masa Lalu Belum Era Instrument Itu Hanya Konversi Tingkat Kerusakan Di Konversi Yang Pendekatannya Sangat Terasa Sekali Namun Demikian Itu Bisa Menjadi Sedikit Pegangan Menilai Sebuah Magnitude Yang Terjadi Berdasarkan Data Kerusakan Karena Memang Saat itu Belum Ada Instrumen Yang Mencadat Sismograf Belum Ada Saat itu Hanya Berdasarkan Laporan Kerusakan Oleh Berperintah Kolonial Saat itu Sehingga Ini Hanya Juga Pendekatan Pendekatan Seperti itu 100% Untuk Mencari Kebenaran Terkait dengan Data-data Kempa Peralatan Itu Juga Masih Perlu Banyak Di Dalami Lagi Oke Baik Terima kasih Pak Dariono Mas Dimas Sudah jelas ya Mas Dimas ya Ya terima kasih Bu Terima kasih Pak Dariono Siap Oke Baik Pak Dariono Mungkin ini Pertanyaan Mas Dimas Menutup Kegiatan Jumpa Pes Malam hari ini Karena kita butuh Istirahat ya Bapak Meneruskan Ibadah kita Di bulan Suci Ramadan Nah mungkin Bapak Bisa memberikan Kalimat Penutup Pak Terkait nanti Statement Bapak Kekuatiran Masyarakat Agar tidak Kekuatir Terkait Yang gempa Susulan Atau isu-isu Yang berkeriaran Di luar sana Pak Kami persilahkan Pak Dariono Yang pertama Bahwa Satu hal Yang harus kita Pahami Bahwa Kita itu Tinggal Di Dekat Batas Lempeng Tektonik Dan ini adalah Zona Benturan Australia Dan Asia Dimana Proses tekanan Yang mengkompresi Itu Akan Tertransfer Ke berbagai Tempat Dan itu Tekanan Tekanan Bisa Menimbulkan Akumulasi Pada Zona-zona Tertentu Dan apabila Disitu Memang Terdapat Potensi Sesar Maka Terakumulasi Maksimum Batas Elas Terlampaui Maka Dia akan Failure Dan Terjadi Gempa Sehingga Apa yang terjadi Di Bawaan ini Menjadi Satu hal yang menarik Bagi kami Bahwa Kita tidak Boleh mengapekan Peta-Peta Sesar Sesar Minor Tetapi Dan Didukung Low Seismicity Kegembangan Yang rendah Itu Tidak Berarti Aman Gempa Seperti Hal yang terjadi Di Sumedang Kemarin Juga Disitu Tidak Banyak Aktifitas Gempa Bahkan Aktifitas Sesarnya Sudah Belum Dertemukan Tetapi Ada Sebuah Gempa Yang Bisa Menimbulkan Kerusakan Artinya Kawasan Low Seismicity Tetapi Juga Ada Tanda-tanda Dan Pesasar Menurut Itu Tetap Kita Saudai Artinya Kita Tetap Membangun Pasfadaan Bahwa Ketika Kita Berada Di Daerah Dengan Kondisi Tektor Aktif Seperti Di Daerah Jawa Kemudian Dan Sekitarnya Kita Harus Membuat Sebuah Bangunan Yang Benar-benar Mampu Mengamankan Kita Artinya Bangunan Dengan Struktur Kuat Dengan Besitulangan Yang Memadai Sehingga Kita Dapat Terlindungi Saat Terjadi Kebah Sehingga Mitigasi Struktural Itu Ada Solusi Yang Harus Dipenuhi Artinya Mitigasi Konkret Berupa Ketersediaan Bangunan Yang Memilih Struktur Itu Harus Kita Usulkan Jika Kita Ingin Hidup Aman Di Daerah Bersana Mau Tidak Mau Suka Dia Suka Itu Sebuah Risiko Kita Tinggal Di Daerah Tektonik Aktif Sehingga Hanya Satu-satunya Mitigasi Struktural Kemudian Mitigasi Non Struktural Edukasi Itu Kita Lakukan Berjambungan Agar Kita Bisa Tetap Hidup Nyaman Selamat Di Daerah Yang Rawan Terima Baik Terima Kasih Pernyataan Penutup Dari Pak Daryono Berarti Menandakan Bahwa Jumpa Pes Kali Ini Sudah Berakhir Teman-teman Media Masa Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Teman-teman Media Masa Sebagai Matar Rantai Bencana Yang Tiada Henti Meneruskan Informasi Dari BMKG Kepada Masyarakat Tadi Seperti Yang Dikatakan Pak Daryono Bahwa Kesiap-siagaan Baik Itu Yang Struktural Terutama Untuk Pembangunan Ya Pak Struktur Rumah Bangunan Itu Harus Diperhatikan Dan Edukasi Kepada Masyarakat Itu Juga Terus Ditingkatkan Dan Itu Tidak Lepas Dari Peran Media Masa Sebagai Edukasi Publik Terima Kasih Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Untuk Esok Hari Karena Kita Masih Terus Semangat Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Teman-teman Media Masa Dan Semoga Negara Indonesia Dapat Terlindungi Dari Bencana Alam Baik Gempa Bumi Maupun Faktor Cuaca Baik Kami Tutup Teman-teman Terima Kasih Pak Dar Terima Kasih Bapak Dan Ibu Yang Sudah Berkenan Hadir Pada Kegiatan Malam Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Untuk Kita Semua Terima 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 Jangan Log Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia